Halo Pemirsa Antara, selamat datang di podcast antara Close Up dan kali ini edisi spesial karena kita kembali lagi di media center di PON ke-21 Aceh Sumut dan tempatnya ini untuk wilayah Aceh ya di kota Banda Aceh. Kali ini narasumber yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol di podcast antara adalah seorang atlet yang ini prestasinya sudah di mana-mana, di nasional iya, regional iya, internasional juga iya dan kita akan ngobrolin soal prestasi-prestasinya termasuk juga seluk-beluk di balik pencapaian-pencapaiannya dengan Aldila Suciadi, seorang atlet profesional tenis ya tingkat nasional yang sudah berprestasi di mana-mana nih. Apa kabarnya Aldila? Baik kabarnya. Oke, aku panggilnya Dila kali ya. Dila aja. Biar kita lebih akrab. Oke. Oke. Ini boleh diceritain dong Dila, mulai terjun di dunia tenis. Sejak kapan sih? Apakah sejak kecil gitu? Atau gimana? Bisa dibilang sejak kecil sih. Jadi pertama kali aku mulai latihan tenis itu pas umur lima tahun. Umur lima ya. Tapi memang dari kecil sebelumnya juga udah di lingkungan tenis. Karena kan papaku main tenis. Oke. Terus kakak main juga main tenis cukup. Pas juniornya cukup intens. Jadi sering ikut turnamen nasional, internasional. Jadi dari situ aku mulai terjun ke olahraga tenis. Dan akhirnya ternyata ya hobi dan passion aku itu di situ. Oke. Berarti dari keluarga gitu ya. Dari influence-nya keluarga. Tapi titik apa yang pada akhirnya bikin Dila merasa kayak, oh ini nih passion aku? Jadi memang pas SD itu kan juga sempat ikut beberapa olahraga lain ya. Kayak apa tuh? Sempat masuk di tim basketbolnya, SD. Terus main volleyball juga. Jadi waktu itu juga pernah jadi pas kibrak. Wow. Pas kibrak juga ya? Pas kibrak juga. Iya. Jadi memang banyak aktivitasnya. Tapi pas SMP itu basket udah rada gak ngikutin lagi, gak main. Karena aku pindah sekolah waktu itu. Akhirnya yaudah setelah itu fokus, mulai fokus ke tenis. Karena aku mulai ikut turnamen nasional, junior, keliling. Kayak ke Bandung, ke Surabaya, Solo, ke Tegal, Cilacap. Jadi abis itu aku ikut turnamen internasional, junior. Dari yang di Asia dulu. Terus akhirnya sampai yang ke Eropa, ke Amerika. Dari situ peringkat junior aku kan cukup bagus, top 50. Terus aku dapet offer dari universitas di Amerika untuk main di universitasnya dan dapet scholarship akademinya. Jadi dan waktu itu akhirnya aku ambil offernya di University of Kentucky. Ambilnya jurusan apa dari scholarship ini? Matematika Ekonomi. Oh wow. Anaknya sporty iya, pas kibra iya, dan ternyata kuliahnya Matematika Ekonomi. Kenapa tuh tiba-tiba, gak tiba-tiba sih ya. Pasti ini berdasarkan pilihan-pilihan dan pertimbangan gitu ya. Tapi apakah emang suka juga secara akademis di Matematika, hitung-hitungan gitu atau gimana? Iya, emang awalnya aku suka angka. Maksudnya suka kerja sama angka. Jadi ya, waktu itu ambil Matematika. Tapi aku gak mau ambil pure Matematika. Jadi akhirnya liat-liat, eh ternyata di universitas itu mereka ada namanya Matematika Ekonomi. Jadi awalnya aku coba dulu, karena kan gak tau suka atau enggak. Terus pas ngambil beberapa kelasnya, kelas awal, aku suka akhirnya aku lanjutin. Oh wow. Dan juga aku gak suka ngehafal. Oh gak suka hafalan yang sosial-sosial gitu ya berarti. Tapi ini termasuk yang memecahkan mitos juga ya. Karena kan biasanya orang yang jago di olahraga, biasanya akademisnya ya sudah lah gitu. Biasa aja gitu. Tapi Al-Dilai ini dua-duanya jago. Matematika dan ekonomi. Wow, keren banget. Tapi dari umur lima sampai sekarang, 29 tahun ya tahun ini ya. Perjalanan 24 tahun berarti. Sudah kenal tenis dan menggeluti tenis gitu. Kesan Al-Dilai apa sih sejauh ini? Kesannya banyak ya. Maksudnya ada suka dukanya. Pastinya. Ada juga senengnya ya banyak ketemu orang baru. Terus bisa traveling. Karena aku juga hobi traveling. Jadi bisa ke kota-kota yang mungkin kalau aku gak main tenis aku gak akan kesana. Gak bisa kesitu ya. Terus aku juga suka makanan, aku suka kuliner. Jadi kalau di kota-kota baru gitu, aku suka nyobain makanan kasnya di sana gimana. Jadi ya selama, untuk 24 tahun ini sih aku masih seneng, masih enjoy. Makanya itu aku masih tour juga. Tour tenis. Jadi ya mungkin ya karena ini passion aku juga. Kalau udah passion gimana lagi ya? Pasti akan tetap berkecimpung di situ. Gak dibilang kayak beban hidup enggak. Dan juga ya selama aku masih seneng main tenis, seneng enjoy turnamennya. Menurut aku sih aku bisa terus berkarir di tenis gitu ya. Karena emang menjalani dan enjoy di sini. Tapi Al-Dilai ini selama berkecimpung secara profesional di olahraga tenis gitu ya. Ini ada spesialisasi gak sih yang sebenarnya kategori mainnya gitu ya? Apakah emang Aldila spesialisasi untuk main tunggal? Atau lebih ke ganda? Dan apakah itu gandanya juga campuran? Atau lebih ke ganda putri? Sebenarnya gak ada spesialisasinya ya untuk aku. Karena pas awal aku main tunggal dan ganda terus kan dari masih kecil sampe. Sebenarnya aku baru main ganda itu di umum. Spesialis ganda maksudnya main ganda aja itu tahun lalu 2023. Jadi sampe 2022 itu aku masih main tunggal dan ganda. Barengan lah ya? Barengan. Jalan bersamaan gitu. Tapi karena prestasi ganda aku jauh lebih tinggi daripada tunggal. Jadi aku bisa main di turnamen yang lebih besar untuk diganda. Tapi yang tunggal aku masih harus bermain di turnamen yang lebih rendah. Jadi rada susah untuk menjalankan keduanya. Karena kan aku harus main di kedua turnamen yang berbeda. Jadi harus tiap minggu main terus gitu. Jadi akhirnya 2023 aku fokus mau coba bisa sejauh apa di prestasi di ganda. Dan ya menurut aku cukup bagus ya. Karena waktu itu aku sekitar 50 atau 60-an awal tahun 2023. Terus aku fokus ke ganda aja. Di akhir tahun 2023 itu aku bisa masuk ke top 30 di 26. Oh oke. Jadi emang semelejit itu ya. Dengan fokus di ganda aja. Tapi kalau lagi di lapangan ya. Ataupun nggak di lapangan, di luar lapangan. Ini kan kalau ganda kita ada partnernya untuk main gitu ya. Pasti harus menyamakan visi-visi, persepsi, dan segala macam gitu ya. Bahkan menyamakan mood mungkin. Ada nggak sih yang kayak gitu-gitu? Dan apa bedanya ketika Dila main di ganda bareng pasangan sama main sendiri? Bedanya mungkin kan kalau di ganda kan ada temannya main gitu ya. Terus juga mungkin fisiknya nggak terlalu yang harus stamina-nya harus bagus banget. Karena kan ganda kita yang meng-cover hanya setengah lapangan. Tapi di sisi lain pun kita harus tetap menjaga fisik karena permainan ganda bisa dibilang lebih cepat daripada tunggal. Oh oke. Karena kan lebih banyak movement dan juga banyak yang apa ya. Kalau di tunggal kan lebih banyak rally di belakang. Kalau ganda itu bisa matikan bola dari depan. Dari lebih apa ya. Artinya penguasaan lapangannya harus lebih luas lagi gitu? Iya. Jadi kadang-kadang kalau tunggal kan rada bosen gitu ya. Kalau ganda itu kadang-kadang poinnya bisa lebih cepat. Jadi mungkin ya itu susahnya kalau di ganda itu pasangannya itu ya. Nyari pasangan itu susah. Harus yang klop ya? Iya itu kan karena kan apalagi udah di level yang tinggi itu kan pemainnya nggak sebanyak. Pilihannya nggak sebanyak kalau misalnya masih kayak pemain. Udah mengerucut gitu ya. Udah mengerucut ya. Dan juga kan ya pertama pasti dilihat dari rankingnya juga kan. Supaya kalau semakin tinggi semakin gampang untuk ikut turnamen yang lebih tinggi. Terus juga tipe permainan partner kita dan juga chemistry dan komunikasi di lapangan. Aku mau tanya nih. Sejauh ini udah main sama berapa banyak pasangan sih? Bisa kehitung nggak tuh? Mungkin sekitar 5-6 kali ya. 5-6. Itu yang campuran iya dan putri juga ya? Mungkin kalau yang sama campuran mungkin sekitar sepuluhan. Sepuluhan partner ya. Siapa partner yang menurut Dila paling favorit? Aduh. Kalau untuk ganda campuran mungkin aku Suka partner sama pemain Belanda cowok. Oh oke. Yang kita masuk ke babak semifinal Wimbledon dan French Open. Kenapa? Chemistry di lapangannya komunikasinya bagus. Dan juga tipe permainan kita pun cocok. Dan dia udah cukup lama ada di tour. Jadi kadang aku suka belajar dari dia apa yang perlu diperbaiki. Apa yang dia suka kasih masukan-masukan. Terus kalau yang pasangan ganda putrinya sih? Kayaknya nggak ada. Nggak ada sih. Cuman yang memang yang paling lama aku main itu sama yang Jepang, yang Miyukato. Itu memang paling lama karena memang pas pertama kali kita main itu langsung klop gitu loh. Langsung cocok permainannya. Dan bisa saling Makin lama itu makin saling tahu antara satu sama lain. Jadi kalau misalnya dia gerak kemana Udah ketahuan gitu loh. Udah kebaca aja ya. Tapi caranya untuk ngeklopin chemistry sebenarnya gimana sih rahasia-rahasianya biasanya? Mungkin ada dari karakteristik personality-nya juga ya. Jadi ya dari situ kelihatan. Terus cara kita komunikasi di dalam dan di luar lapangan gimana. Sering hangout bareng di luar juga nggak? Tergantung sih. Kadang iya, kadang nggak. Oh gitu ya? Nggak yang setiap hari harus ketemu dia gitu nggak. Cuman ya ada bagusnya misalnya kalau kita kadang-kadang suka hangout jadi tahu masing-masing karakternya gimana. Jadi kalau ditanya lebih suka main tunggal atau ganda Aldila bakal jawab apa? Ganda. Ganda ya? Karena itu ya. Karena lebih fun aja. Oke. Dan ini ngomong-ngomong ya mumpung kita ada di media centernya PON dan Aldila juga kan disini lagi momentum mewakili Jawa Timur ya untuk PON ke-21 Aceh. Ini aku mau ngomong-ngomong Aldila itu di PON dapat emas itu sejak PON Riau 2012. Betul ya? Terus lanjut lagi di 2016 PON Jabar emas juga. Terus di Papua kemarin ya 2021 2021 emas juga dan Sun di PON Aceh sungguh kali ya? Maunya emas juga. Maunya emas ya. Dan kayaknya memang sudah kesana daerah. Ya nggak sih? Semoga. Semoga. Oke. Nah ini kan kalau aku boleh tanya nih Aldila kan dari awal PON Riau itu mewakili DKI dulu ya. Iya. Terus kemudian mulai PON Jabar sampai PON Aceh ini mewakili kontingen Jawa Timur. Ceritanya gimana sih berpindah kontingen ini Dila? Jadi pas 2012 itu kan aku main untuk DKI masih. Dan sebenarnya kita nggak terlalu ditargetkan untuk dapet emas mendali. Terus akhirnya pas di sana malah kita bisa dapet tiga emas di Beregu, Tunggal dan Ganda Putri. Nah terus pas kembali ke Jakarta kan setelah itu kayak dari Velti DKI-nya nggak ada apa ya apresiasi ada mereka kasih apresiasi tapi setelah itu tuh mereka nggak ada kayak inisiatif untuk membantu kita supaya ke depannya gitu loh untuk turnamen latihan memfasilitasi memfasilitasi ke depannya ya masih waktu itu kan kalau nggak salah DKI itu ada kayak atlet level 1 atlet prioritas tergantung sama pencapaian mereka di pon kan cuman pas kita udah dapet tiga emas kita masih nggak ada diprioritaskan gitu nggak jadi ya gajinya masih segitu aja nggak ada bantuan untuk turnamen latihan jadi akhirnya ditawarin untuk pindah ke Jawa Timur karena mereka mau membantu untuk membiayai turnamen dan saat itu kan memang aku kan butuh biaya itu untuk keliling maksudnya untuk ikut turnamen internasional karena kan itu biayanya nggak murah ya jadi akhirnya di tahun 2014 aku memutuskan untuk pindah ke Jawa Timur jatim nah kalau di PON 20 Papua kemarin kalau aku buka-buka arsip lagi nih ya highlight beritanya adalah kayak gini Aldila membuat jatim sapu bersih emas untuk cabur tenis sebuah berita kebanyakan ya di media media online gitu seperti itu gitu ya itu dengan pencapaian Aldila bisa mensapu bersih emas buat tenis dan buat Jawa Timur ya menurut Aldila tuh faktor-faktornya apa aja sih selain mungkin ya tadi ya ada provide fasilitas yang diberikan mungkin ya dari Jawa Timur atau ada hal lain sebenarnya dibalik itu pastinya juga kan ada bergu ya di PON jadi nggak cuma aku doang pas main bergu ada teman-teman juga yang ngebantu untuk bisa mendapatkan ya 7 emas sapu bersih di PON dan juga fasilitas dari KONI bantuan dari KONI pun juga sangat membantu kita kita bisa tour ke luar negeri dan juga latihan dengan baik dan juga waktu itu bisa kalau misalnya ada cedera bisa ke Surabaya karena tim medisnya mereka kan sangat baik dan juga fasilitasnya pun banyak bisa fisioterapi mau operasi semua ditanggung sama Jawa Timur makanya dari situ itu juga sangat membantu karena kan kita nggak cuma latihan doang tapi butuh recovery yang bagus karena kalau misalnya banyak cedera ya sama aja kita nggak bisa perform dengan optimal artinya banyak aspek pendukung yang memang di provide gitu ya nah kalau di PON Aceh ini Aldila tuh kemarin baru pulang dari US Open ya awal September ya pulangnya atau akhir Agustus awal September tanggal 6 September dari Amerika 6 September dari Amerika sampai Indonesia sampai Jakarta tanggal 8 September Jakarta tanggal 8 dan sampai Aceh mbak Aceh tanggal 9 September gimana itu menjaga stamina nya Aldila yaupun apa nggak jet lag gitu ya awal-awal sih masih jet lag cuman pas sampai Jakarta itu kan aku sampai kita sampai 8 September pagi jam 7 itu aku paksain nggak tidur supaya malamnya itu bisa tidur jadi itu aku jam jam 7 malam kan jam 7 pagi mendarat terus ada aktivitas sampai jam 7 malam aku paksain terus tidur terus jam sekitar jam 4.30an itu udah bangun kan karena masih jet lag tapi ya kita juga ada pesawat kan jam 9 pagi jadi jam 6 itu udah harus berangkat ke airport jadi ya yaudah nggak apa-apa sekalian terus akhirnya ya pokoknya setiap siang itu aku paksain supaya nggak tidur supaya jamnya bisa ngikutin jam di Indonesia cepat gitu karena kalau misalnya aku tidur siang gitu nanti susah lagi ikut lagi jam sana jam US iya dan mungkin juga karena udah terbiasa traveling jadi mungkin badannya juga udah udah menyesuaikan lah ya iya tapi persiapannya gimana terus pas di untuk pon ini ya persiapannya ya karena aku abis dari US Open kan jadi ya udah cukup cukup fit dan juga udah banyak match banyak latihan di sana jadi sampai sini pun juga nggak perlu yang cuma hanya tinggal menyesuaikan cuaca sama menyesuaikan lapangan waktu itu aja sih ini penyesuaiannya di Aceh gimana nih Dila? oke sih maksudnya kayaknya sih nggak sepanas pas di Papua ya oh oke ya tapi kadang suka berangin aja di sini dan ya itu aja sih kalau ininya untuk cuacanya sih nggak terlalu yang kayak humid kayak waktu di Papua lebih humid lebih humid ya dan di sini ya lumayan lebih mendukung berarti ya ya tapi masih panasnya ya kadang-kadang kalau jam 11-12 gitu masih panas banget dan biasanya pertandingan itu jam berapa tuh? kalau di sini mulai jam 9 tapi karena lapangannya kan kita ada 8 partai lapangannya kita ada 7 jadi ada 1 partai yang main di jam 1 nah kita sempat kebagian 2 kali main jam 1 oke lagi panas-panas ya dong? iya lumayan nah ada juga nih berita bahwa Aldila juga kan kalau di Tadis kita tahu lah ya bagaimana uniform yang biasa dipakai gitu untuk para atlet tenis dan ini sempat jadi highlight juga nih bahwa kita main di Aceh dan gimana sih kalau Aldila sendiri menyesuaikan dengan adat kebiasaan lokal di Aceh sebetulnya? sebenarnya untuk sehari-hari sih gak apa-apa ya maksudnya kita harus pakai cana panjang pakai baju berlengan cuman kalau pas lagi tanding itu yang rada sulit karena kan kalau misalnya kita harus pakai celana legging gitu mungkin biasanya aku pakai itu kalau lagi udara dingin lagi winter gitu oke cuman kalau panas aku gak pernah kalau lagi bertanding itu pakai celana legging dan ya awal-awal rada apa ya pengap ya maksudnya kayak risih gitu karena kan gak biasa juga ya bergerah malah tambahin setelah berapa kali pakai ya oke tapi masih kalau misalnya pas kayak jam 11-12 gitu lumayan juga ya tetap berasa ya tetap berasa cuman kalau misalnya kayak udah gak ada matahari udah sorean oke lah udah mulai rada adem oke ini jatim di PON Aceh targetnya gimana nih buat Anis? targetnya sih sabu bersih lagi sabu bersih lagi 7 emas iya optimis sabu bersih ya iya saya juga optimis selain PON ini PON kan tingkat nasionalnya nih kita belum ngomongin yang regional dulu kali ya regional ini ada di SEA Games ya SEA Games Aldilah juga dapat emas aku nyontek dulu mulai dari SEA Games Filipina 2019 lanjut lagi di Vietnam 2021 lanjut lagi kemarin di Kamboja dan sebelum itu ini kan untuk Asia Tenggara ya untuk Asia juga di Asian Games ya waktu itu 2018 waktu Indonesia atau Jakarta-Palembang jadi tuan rumah ya kalau Aldilah sendiri ngeliatnya ini kan tingkat nasional yaudahlah Aldilah megang juga nih tingkat regional di Asia Tenggara dan juga Asia ini kalau bisa dibilang juga megang nih tenisnya Indonesia dan khususnya Aldilah gitu ya yang ikut bertanding menurut Aldilah gimana sih sebetulnya kondisi dunia tenis di Indonesia kalau dibandingin negara Asia Tenggara lainnya ya kita masih kalah di bawah Thailand ya maksudnya banyaknya pemain yang ada di ITF Tour atau di WTA Tour bisa dibilang pemain Thailand lebih banyak dan juga mereka lebih banyak mengadakan turnamen nasional maupun internasional disana jadi ya sebenarnya rada apa ya rada sedih juga ngeliatnya ya karena kalau zaman dulu kan kayaknya Indonesia tuh gak pernah kalah maksudnya di Asia Tenggara itu kan selalu mendominasi ya cuman ya sekarang ngelihat perkembangannya tapi ya memang ada trend positif di Indonesia karena kan semenjak COVID ada banyak event tenis yang diadakan sama selebriti Indonesia dan itu kayaknya membangkitkan animo dari masyarakat juga ya dari yang tadinya gak kenal jadi sekarang banyak masyarakat Indonesia yang lebih kenal olahraga tenis yang juga atlet-atlet tenisnya tapi itu pun juga sekarang kan masih maksudnya banyaknya malah pemula yang udah lewat masanya yang mulai bermain kan tapi ya semoga aja kedepannya bisa banyak bibit-bibit muda juga yang mulai main tenis dan ya akhirnya bisa ikut turnamen nasional internasional yang akhirnya bisa berprestasi lagi di international tenis sejauh ini kondisi dari yang menawingi kan pelty ya kalau Aldila lihat kondisinya gimana atau support-supportnya gitu ya terhadap para atlet ya ini kan baru ganti ketua juga ya jadi memang masih belum tahu bagaimana kedepannya dengan yang sekarang tapi ya mungkin masih banyak yang harus dibenahi ya dari kayak apa sih biasanya contohnya ya untuk bikin turnamen nasional karena kan pas zaman dulu aku itu banyak turnamen nasional dan kita udah punya kalender satu tahun itu yang turnamennya jadi kita tahu oh bulan ini tuh ada turnamen disini bulan depan kita bakal kesini jadi udah terorganize turnamennya nah itu ya semoga bisa dibuat seperti itu lagi karena kan ya banyak sebenarnya atlet-atlet tenis masa dari berapa 300 juta orang masa gak ada satu pun yang bisa muncul gitu loh jadi ya kita cara memunculkannya ya itu kita harus buat pertandingan yang banyak dan mereka bisa belajar dari pertandingan itu kan bisa tahu kelebihan kekurangannya dan ya untuk itu setelah itu membuat turnamen internasional yang bisa juga supaya atlet-atlet kita bisa mendapatkan poin internasional karena kalau gak kan mereka harus pergi ke negara lain atau gak sedangkan kalau kayak di Thailand gitu banyak mereka banyak mengadakan turnamen ITF walaupun yang kecil-kecil tapi itu pun berguna untuk turnamen apa pemain lokal mereka kan jadi banyak yang ikut dan akhirnya ya banyak pemain mereka yang punya international ranking dari situ dan bicara turnamen internasional tadi udah sempat aku singgung sih ya bahwa Aldila kan baru pulang dari US Open ya 2024 gitu Aldila ini adalah petenis Indonesia kedua ya setelah Yayu ya yang masuk di semifinal Wimbledon 2023 sama pemain dari Belanda dan juga di semifinal US Open 2024 sama pemain dari India dua-duanya nomor ganda campuran ya nah dengan raihan prestasi ini dan ini juga bukan sesuatu yang ecek-ecek kan pastinya gitu ya ada di kompetisi Grand Slam dan bisa sampai di pencapaian ini menurut Dila apakah ini udah sesuai sama target yang Dila mau setelah berkecimpung di dunia tenis 24 tahun atau sebetulnya masih mau meraih target-target lain sebetulnya sebenarnya masih ada target utama yang mau aku capai apa tuh yaitu juara Grand Slam jadi ya tapi ini juga hasil yang menurut aku sangat bagus untuk tahun ini dan ya pastinya ini jadi motivasi aku untuk ke depannya ya karena banyak yang maksudnya banyak pengalaman yang bisa aku pelajari dari sini dan ya dan aku juga bisa tahu kalau level aku itu udah disini jadi sebenarnya aku itu punya punya level yang bisa jadi juara Grand Slam tinggal dicari apa yang kurang kalau gitu makna keberhasilan buat Aldila sebetulnya apa sih makna keberhasilan ah susah banget apa ya makna keberhasilan kalau di tenis ya pasti kita ngelihat dari resultnya ya jadi ya kalau juara ya pasti kita berhasil tapi ya mungkin kalau di luar dari result mungkin ya yang penting itu aku bisa bermain lebih baik dari sebelumnya itu mungkin lebih kalau lebih deepnya iya sangat filosofis tapi ngomong-ngomong Indonesia kita sempat ngirim tenis atlet tenis untuk di olimpiade gak sih yang tahun ini yang tahun ini atau enggak ada enggak ada ya enggak ada sebelumnya juga sepertinya masih jarang gitu ya iya terakhir itu mungkin jamannya Angelique Wijaya mungkin ya sama Wina kayaknya dan Dila ada ada target ke situ gak di olimpiade ada sih target 2028 ya kalau masih kalau masih sehat masih bisa ikut masih berada di level yang itu ya pastinya targetnya mau ikut olimpiade 2028 oke ini aku pengen dapet closing statement dari Dila satu pesan yang bakal Dila sampaikan buat teman-teman yang sekarang lagi di dunia tenis misalnya di Indonesia ya dan juga junior-juniornya Dila yang menekuni bidang tenis pastinya untuk junior-junior aku yang sedang berjuang jangan pernah menyerah karena aku percaya kalau punya talent tapi gak ada kerja keras pasti gak akan jadi jadi selama kalian kerja keras pantang menyerah dan terus berjuang pasti akan ada jalan untuk mencapai cita-cita kalian yeee thank you kakak Dila dari ini nih dari isi hati seorang junior misalnya nih ya thank you kakak Dila buat wejangannya gitu ya untuk bisa strive di dunia tenis kali ya gitu dan thank you juga Dila untuk ngobrol-ngobrolnya sharingnya di podcast antara dan semoga bisa mencapai target-target buat ke depannya ya dan semoga tadi selalu sehat dan bisa terus berjuang buat mengharumkan nama Dila sendiri dan juga nama Indonesia tentunya terima kasih oke dan pemirsa antara itulah obrolan kita di podcast antara close up dengan Aldila Suciadi seorang atlet profesional tenis yang udah mengharumkan nama Indonesia di kancah regional dan juga internasional jangan lupa untuk menyimak podcast antara di youtube antara tv indonesia dan antaronews.com dan juga spotify dan noise podcast antara kita akan ketemu lagi di episode podcast antara berikutnya sampai jumpa bye bye sub indo by broth3rmax